Hai assalamualaikum Hai sahabu semua bertemu lagi bersama channel wayu sky Mari masak video kali ini saya mau bikin bola-bola ubi ungu bagaimana cara bikinnya yuk ikuti videonya wayu sky dan bagi yang baru menemukan channelnya way sky jangan lupa like komen dan subscribe dan nyalakan loncengkan agar tidak ketinggalan video saya selanjutnya ini ubi ungunya untuk mempersingkat waktu mengukus dan menghaluskan tidak saya kamera ya masukkan gula tiga sendok makan masukkan tiga sendok makan tepung maizena kemudian diuleni pakai tangan yang dibungkus sarung tangan plastik kalau tidak ada sarung panah plastik bisa dicuci bersih ya tangannya ya kemudian ambil adonan sekitar satu sendok makan kemudian bulatkan nah ini ya jadi dilakukan seperti di video ini kemudian masukkan coklat lalu bulatkan lakukan seperti di video ini ya nah seperti ini ya sahabatku semuanya nah lakukan seperti ini ya jadi diambil satu sendok full ya kemudian dikasih coklatnya ya coklat batangan ya sudah saya potong-potong kecil-kecil kotak-kotak kecil gitu kemudian di bulat-bulatkan lalu sisihkan dulu nah lakukan seperti ini sampai selesai di satu sendok full ya seperti ini ya kalau sahabat semuanya mau bikin agak kecil juga gude ya karena saya bikin agak besar gitu kalau mau dibuat ide jualan ini terlalu besar ya sebetulnya bisa dikurangi ya atau ditimbang boleh jadi biar sama besarnya ini semua sudah dibulat-bulatkan kemudian saatnya mau digoreng ubi unginya ya sekarang bikin adonan pencerupnya ya sebelum digoreng 3 sendok makan tepung terigu masukkan air 60 mili kentalnya seperti ini ya aduk biar tercampur rata ya ini tepung panirnya kemudian celupkan bula-bula upi umumnya ya kalau sudah masukkan ke tepung panir lalu baluri keseluruhan dengan tepung panir selamat menikmati selamat menikmati sebelum ini sepung panik selamat menikmati ya sepung panik kalau sudah dibaluri tepung panir kemudian sisihkan ya lakukan seperti ini sampai selesai nah seperti ini ya siapkan wajan dan tuangkan minyak kemudian digoreng gula-gula ubi umumnya ya kalau minyak sudah panas masukkan gula-gula ubi umumnya kalau seperti ini biarkan dulu biar kering setelah kering baru dibalik ya sahabatku semuanya kemudian kalau seperti ini baru dibalik kalau sudah matang atau angkat tiriskan ya kalau sudah matang angkat tiriskan nah ini saya taruh di tempat seperti ini ya ini sisanya digoreng semuanya ya selamat menikmati nah ini semuanya sudah matang ya ini ya satu resep jadi 8 ini kalau agak kecil-kecil bisa jadi lebih ya jadi jadi beda 8 ya ini saya bikinnya gede-gede ya besar-besar gak apa-apa tapi kalau untuk jualan ini terlalu besar ya jadi bisa dikurangi ini saya akan coba ya dalamnya seperti apa jadi coklatnya tadi ya di coklat batangan itu seperti apa ya masya Allah coklatnya sangat bumir sekali nah ini semuanya ya ini sangat enak sekali ya jadi ini cocok sekali untuk ide jualan ya sahabatku semuanya antar lagi mau bulan ramadhan ini bisa digunakan untuk jualan takjil bulan ramadhan selamat menikmati